Ini adalah sedikit review-nya dari tampilan tema yang akan kalian dapatkan nantinya. Dan nantinya kalau kalian menerapkan tema ini, kalian juga bisa menggunta ganti wallpaper-nya. Caranya kalian tinggal pin shot aja atau cubit layar handphone kalian seperti ini, dan kalian tinggal tap di bagian menu edit ini. Kalau menu editnya sudah on seperti ini, kalian tinggal di tap aja di bagian icon wallpaper ini seperti ini. Dan kalian tinggal di tap di bagian background ini. Kalau sudah muncul seperti ini, kalian tinggal di tap aja di bagian ini seperti ini. Nanti akan diarahkan ke halaman seperti ini. Dan di sini saya sudah sediakan wallpaper untuk gantinya. Di sini ada 3 wallpaper yang saya taruh di sini. Misalkan saya mau ganti wallpapernya dengan wallpaper yang ini, seperti ini. Kalau sudah muncul seperti ini, kalian tinggal di tap aja, oke di sini seperti ini. Dan kalian tinggal kembali aja, seperti ini. Maka wallpapernya sudah berubah seperti ini. Dan misalkan di sini kalian mau mengganti wallpapernya dengan wallpaper yang kalian punya. Caranya sama ya, seperti ya tadi. Kalian tinggal pin shot atau jubit layarnya seperti ini. Dan kalian aktifin mode editnya. Kalau sudah on seperti ini, mode editnya kalian tinggal di tap lagi aja di sini. Dan di tap di bagian background ini. Dan kalian tinggal di tap di bagian sini. Kalau sudah ke halaman seperti ini, kalian untuk menambahkan wallpaper yang kalian punya. Kalian tinggal di tap aja di bagian icon plus seperti ini. Nanti di arahkan ke galeri ataupun ke pilau yang kalian sudah sediakan. Di sini saya sudah sediakan seperti ini. Sebagai contoh, saya mengganti wallpaper seperti ini. Di tap seperti itu. Dan nanti gambarnya ada di sini. Kalau sudah masuk ke sini, kalian tinggal di tap aja seperti ini. Dan tap oke, maka wallpapernya sudah jadi seperti ini. Seperti itu caranya untuk mengganti wallpaper di tema ini. Oke, tonton terus video ini agar tidak ada kesalahpahaman atau terjadi error-error lagi saat kalian menerapkan temanya. Halo, apa kabar semua? Kembali lagi di channel ini cara 99. Dan kembali lagi di segmen Total Launcher Tab. Seperti biasa di video kali ini, saya akan membagikan sebuah tema lagi. Yang sebelumnya saya sudah hosting di tab komunitas. Dan ini adalah tema terbarunya. Setup Total Launcher. Buat kalian yang bosen dengan tampilan HP Android yang gitu-gitu aja, kalian wajib coba tema keren ini. Karena tema ini bisa banget diterapin di semua tipe HP Android kalian. Seperti HP Oppo, HP Pipo, HP Samsung, HP Realme, HP Infinix, dan di HP Xiaomi pun kalian bisa terapin tema ini. Dan tidak memerlukan access route pastinya. Oke, tanpa lama-lama langsung aja kita masuk ke tutorial cara penerapan temanya. Let's get started. Nah, disini pastikan kalian sudah download semua bahan-bahannya yang ada di bawah deskripsi video ini. Untuk cara download field temanya, kalian tinggal di tab aja link temanya yang ada di deskripsi. Seperti ini. Nanti akan diarahkan ke browser seperti ini. Terus kalian tab aja browser Chrome seperti ini. Jika sudah terbuka halaman downloadnya seperti ini, kalian tinggal di tab aja ikon panah seperti ini untuk mendownload. Jika diarahkan seperti ini, kalian tinggal di tab aja browser Chrome-nya seperti ini. Maka field temanya akan terdownload secara otomatis seperti ini. Oke, kalau sudah terdownload seperti ini, field temanya kalian keluar aja. Dan yang jelas kalian sudah menginstall aplikasi yang bernama Total Launcher. Karena ini adalah setup Total Launcher. Nah, jika kalian sudah menginstall aplikasi Total Launcher-nya, kalian juga harus download aplikasi yang bernama Jet Archiver di Playstore seperti ini. Nantinya aplikasi Jet Archiver ini digunakan untuk mengekstrak field tema yang sudah kalian download sebelumnya. Jika sudah terinstall seperti ini aplikasi Jet Archiver-nya. Langkah selanjutnya, kalian tinggal buka folder download kalian untuk mengekstrak field tema yang sudah kalian download. Nah, disini sudah ada icon tag dan field temanya. Untuk field temanya, kalian langsung aja ekstrak. Dan untuk passwordnya, saya sudah cantumkan di video ini dalam bentuk tulisan. Jadi, tonton video ini jangan di skip-skip. Oke, kalau sudah selesai mengekstrak field temanya dan menginstall aplikasi icon tag-nya. Dan kalian tinggal kembali aja seperti ini. Dan langsung aja kalian buka aplikasi Total Launcher-nya. Dan kalau sudah masuk ke tampilan Total Launcher-nya seperti ini. Langkah selanjutnya, kalian tinggal pinshot aja atau cubit layar handphone kalian seperti ini. Dan selanjutnya, kalian tinggal tap di bagian menu ini. Dan kalian masuk ke bagian launcher option seperti ini. Dan disini ada tampilan seperti ini. Silahkan kalian tap di bagian set default home. Kalau muncul seperti ini, kalian tap aja oke. Dan akan diarahkan ke tampilan seperti ini. Dan kalian pindahin aja ke Total Launcher. Dan sekarang aplikasi Total Launcher-nya sudah menjadi default home kalian. Kalau sudah seperti ini, kalian tinggal pinshot lagi aja layarnya. Dan kalian kembali tap di bagian menu ini. Dan kalian tap di bagian backup center seperti ini. Kalau sudah masuk ke bagian menu backup center, disini kalian tinggal tap menu titik tiga yang ada di pojok kanan atas ini. Dan kalian tap lagi info backup. Dan nanti akan diarahkan ke manager field seperti ini. Dan di bagian ini, kalian tinggal di tap aja salah satunya. Langkah selanjutnya, kalian tinggal cari field temanya yang sudah kalian ekstrak tadi. Oke lanjut. Dan disini sudah ada field temanya. Dan kalian tinggal di tap field temanya yang sudah di ekstrak tadi. Dan kalau sudah masuk ke backup center field temanya, kalian tinggal di tap lagi aja field temanya. Dan disini ada keterangan restore. Kalian tinggal di tap aja oke. Maka penerapan temanya sudah selesai. Seperti ini. Nah sekarang temanya sudah jadi seperti ini. Samakan tampilannya dengan yang di review di awal tadi. Oke selanjutnya, untuk sedikit informasi aja. Jika kalian saat menerapkan tema total launcher ini. Tapi temanya ada yang kepotong atau tidak sesuai dengan layar handphone kalian. Untuk masalah seperti ini, kalian tenang aja. Karena disini kalian bisa sesuaiin sendiri temanya. Dengan layar handphone yang kalian punya. Untuk caranya kalian bisa tonton video tutorialnya. Tap disini. Atau kalian juga bisa cek deskripsi video untuk ke video tutorialnya. Dan jika kalian masih bingung juga. Kalian bisa komen di kolom komentar. Nanti pasti saya balas seperti itu. Oke. Dan buat kalian yang pengen coba tema-tema total launcher keren lainnya. Kalian bisa cek playlistnya disini. Oke untuk sedikit tambahan informasi aja. Jika di sebagian video kalian tidak menemukan link temanya. Kalian bisa gabung di grup telegram. Untuk mendapatkan link temanya. Karena link media fire udah gak boleh di youtube. Kalau saya memaksain pin link media fire. Maka akan dihapus youtube secara otomatis linknya. Seperti itu. Oke mungkin segitu dulu aja review singkatnya. Dan buat kalian yang tertarik dengan temanya. Kalian bisa langsung download aja temanya. Yang link downloadnya saya udah cantumkan di kolom deskripsi. Semungkinan sekian dulu video kali ini. Buat kalian yang mau nyoba. Selamat mencoba. Dan jangan lupa juga di share videonya. Share juga tema-temanya. Biar makin banyak yang tau. Soal total launcher. Dan biar makin banyak juga pengunjung di channel ini. Biar makin rame aja. Dan yang pastinya di subscribe channel ini. Biar kalian gak ketinggalan tentang update-update video terbaru di channel ini. Dan terima kasih banget buat kalian yang sudah nonton video sampai habis. Thanks for watching. Aosman. Aosman. Terima kasih.